Guys, kembali lagi bersama saya di Markas Kuyuyut. Kalian bisa lihat di sini, it's Devil Mike Cray 5. Tapi di video kali ini, aku tidak akan bermain, tapi aku ingin menunjukkan kepada kalian history atau sejarah mengenai Devil Mike Cray 5. Karena ternyata, oh ternyata, di sini tuh ada history of DMC. Jadi bagi kalian yang belum tahu DMC atau Devil Mike Cray 1-4 itu seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Atau bagi kalian yang belum pernah main Devil Mike Cray ini, ini tuh game tentang apa sih? Kalian, nanggap menyitikan sekali menurut saya. Langsung saja seperti apa, guys. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita lihat bersama-sama. Saya telah menikmati, let's go lihat history of DMC. Oke, guys. Long ago. Oke, ada seorang single demon menantang Emperor of Underworld. Namanya Dark Knight Sparta. Dark Knight Sparta. Oh, oh, legendanya menyebar sampai ke manusia. Oke, gue, inggrisnya agak cupu soalnya. Oh, the seal of the world began to weekend. Oh, setah, 2000 tahun. Seal-nya pecah. Oh, Virgil went missing. The only survivor was Dante. Oh, jadi terpisah antara Dante dan Virgil-nya. Tickets later. Ratusan tahun kemudian. Oh, DMC 3. Oh, cerita awalnya dari DMC 3, bro. Dan ternyata Virgil masih survive. Virgil itu saudara... Secara impar. Oh, impar. Kalau impar itu saudara kembarnya si Dante. The Arkham. Arkham mendapatkan demonic power. Oh, memanipulasi Virgil. Oh, untuk mendapatkan ambisinya. Oh, Dante ingin menghentikan Virgil dan Arkham. Oke, kemudian dia bertemu dengan Demon Hunter bernama Lady. Yang juga ingin berbelah sendam kepada Arkham. Oke. Oh, akhirnya Dante dan Virgil malah pekerja sama untuk mengalahkan si Arkham. Wah. Oh, ini akhirnya mereka bertarung sendiri nih. Devil Mike Retika nih. Aku juga pernah mainin dulu, coy. Oh, the trees. Resemble to Dante, this is Mother. Oh. Oh, ini menghancurkan si Mundus lagi. Agak, agak pusing sih kalau, kalau mau tahu ceritanya ya. Oh, Virgilnya jadi Nelo Angelo. Kok bisa sih? Hahaha. Kak, agak pusing sih gue ini. Oke. Oke, kemudian di... Apa nih? TMC apa nih? Oh, ini TMC 2 ini. Oh, the power of Mundus lagi. Oh, ini aku pernah main sih TMC 2 cuma nggak, nggak terlalu tahu. Wah, ini TMC 4. Ketika seorang Demon Hunter baru muncul. The Nero. Tapi ini ada... Masalah dengan leader Santus. Oh, the Holy Knight Nero. Oh, bukan TMC 3, tapi Holy Knight. Oh, disuruh membunuh Dante. Wah, ada masalah di dalamnya. Kemudian, oh, si Virgil mendapatkan pedang Yamato. Yaitu pedangnya Virgil. Eh, si Nero mendapatkan pedangnya Virgil. Jadi keliru-liru. Oh, disuruh. Oh, disuruh. Oke, si Virgil. Si Nero-nya mengikuti Sapa tadi. Ini ada seorang pengkianat di sini. Ustadz wasipeb. With the Eight of... Oh, Santos. Santos, Sapa ya? Yang dibunuh Dante, ya? Oh. Xavier Otter's Ultimate Weapon dibuluh sama kredo sendiri tuh si santusnya ya kemudian si tantenya muncul ya nero was then able to defeat santus and put anti-order's evil machination oh merasakan bahwa nero tuh ada koneksi dengan kekuatan Sparta dan Yamato oh kemudian berpisah dan melanjutkan perjalanannya sendiri-sendiri dua orang itu membuat dunia itu menjadi lebih baik dan aman tetapi itu tidak abadi ternyata setelah itu ceritanya muncul di Devil May K5 oke guys sudah pusing atau sudah mudeng ya tentang ceritanya Devil May Kray secara Devil May Kray dan plot sebenarnya adalah pertarungan antara Vergil dan Dante itu yang paling keren itu ya itu scene atau momen yang paling keren itu pertarungan antara Dante dan Vergil apakah di Devil May Kray 5 ada? oke eits jangan spoiler dulu kita akan lanjutkan cerita di Devil May Kray 5 oke guys i hope you enjoy the video and jaga kesehatan dan sampai jumpa salam Elsa selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa ули